MENGHIAS KUKU MENGHIASnya jauh lebih cepat, yaitu nail art printing. Selain karena hasilnya yang bagus, waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Teknik ini lebih dulu populer di Korea dan Jepang. Nail art printing ini memang sudah hits di Jepang, Korea, kayak gitu sih. Nail art printing itu kita nggak butuh waktu lama ya buat ngegambar. Jadi itu sudah dibasukkan ke mesin satu jari kurang lebih satu menit lah. Nggak lama dan sudah jadi. Seperti namanya, teknik lukis ini menggunakan alat yang akan mencetak motif yang kita pilih di atas kuku kita. Proses pengerjaannya dimulai dari manicure untuk membuat kuku menjadi bersih dan siap dihias. Pilihan motif dengan teknik ini beragam dan cenderung lebih banyak dan lebih rumit dari lukis kuku yang biasa. Waktu pengerjaannya pun relatif tidak lama, hanya satu menit untuk satu kuku. Dan Anda pun sudah bisa memiliki jari jemari yang cantik dan dapat bertahan dua sampai tiga minggu. Segini ini memang waktunya nggak lama, kurang lebih sekitar satu jam. Kemudian warnanya, gradasi warnanya ini juga sama persis dengan yang ada di gambar. Dan ini tidak bisa didapat dengan nail art biasa ya. Jadi ini memang hanya ada di nail art printing dan harganya cuma 200 ribu ya. Hanya 200 ribu saja. Jadi silahkan misalnya Anda suka mewarnai kuku Anda, mungkin ini bisa menjadi yang bisa Anda coba juga. Nilu Puspa, Munir, Kompas TV, Jakarta. Ya, saya juga tidak mau kalah dengan Nilu. Saya juga sudah dicoba. Ini nail art painting, karena sudah dibuat sama dengan saya. Nail artist, Mbak Alim, selamat pagi. Pagi. Saya sampai kecaya ini ya. Susah ngomongnya ya. Karena saya tidak biasa sebenarnya nail art ini. Tapi saya tadi mencoba, ternyata benar, cuma sebentar. Jadi saya coba satu kuku, dan ini hanya memakan aku, tidak sampai kali ya, satu menit ya, untuk di-print. Jadi ini sebenarnya beda dengan nail art yang seni, lukis, kuku, secara manual gitu ya Mbak Alim. Ini kalau Mbak Alim sendiri menirunya dari Korea dan juga juta menar. Ini jadi trans-shatternya di sana? Betul, karena di sana sudah jadi trans-shatter keluar sih, di Indonesia. Dan ini baru sih. Oh baru? Kalau di Indonesia sudah berapa lama itu baru? Baru di tahun ini. Setahun? Oh baru tahun ini? Tidak tahu di tahun 2019. Oh berarti kekinian sekali ya. Tapi sudah digendering oleh banyak kaum hawa ya? Iya. Jadi lebih banyak, misalnya dulu Mbak Alim juga menekuni seni lukis kuku yang manual. Manual itu pengerjaannya lama sekali. Dan orang kan butuh waktu, itu cepat kan, ngerjain apapun. Semuanya masalah instan ya, jaman sekarang? Jadi kita menggunakan nail art painting ini biar lebih cepat gitu. Kalau misalnya lukis kuku manual kan biasanya 15-30 menitan ya, satu kuku. Kalau ini dibandingkan dengan yang manual, hanya satu menit. Perbandingannya jam sekali ya. Kita mau coba dong, langsung boleh ya? Ini ada alat ya yang di depan ya. Jadi kalau, boleh nggak kita bedah dulu dalamnya? Boleh. Jadi aku mau lihat dalamnya. Jadi ini tuh, mesin printer untuk kuku. Dalamnya juga mirip dengan printer biasa ya. Bahkan ada cartridge juga ya Mbak ya. Dalam ukuran yang kecil. Nah, aku mau coba kuku-kuku yang... Coba nih, yang di print. Bagus ya sih? Gambar Elmo. Aku mau coba empat kuku yang lain. Kita mau buktikan bahwa ini memang hanya memakan waktu satu menit. Atau ditutup aja. Ditutup aja nggak apa-apa. Oke. Kita mau coba empat kuku lagi. Ya, katanya satu kuku itu hanya memakan waktu satu menit. Bahkan kurang lebih satu menit. Nah, ini apa nih Mbak? Ini dasarnya. Jadi sebelum di print harus didasari dulu dengan print gel. Oh, jadi bukan hanya sudah diwarnai. Kasih aja Mbak. Diwarnai kemudian dikasih kayak... Ini ya ya berarti ya apa ya. Basicnya gitu ya. Betul, basicnya. Nanti misalkan perusahaan-perusahaan juga kita bisa print logo. Internet untuk gambar-gambar yang kita suka ya. Ini apa nih? Oh gitu. Kemudian kalau misalnya harganya berapa emang balin? Kurang lebih 200 ribu. 200 ribu untuk? Untuk semua kuku. Semua kuku. Jadi dari mulai pewarnaan sampai pembersihan atau cuma... Kalau pembersihan beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau misalnya kita mau dibikin Neo-Ive ini harus... Manicure dulu bener ya? Manicure. Harus dibersihin dulu ya? Itu beda lagi? Beda lagi. Pall package-nya berapa nih? Kurang lebih 400 ribu. 400 ribu sampai 500 ribu. Apa sih tahapannya untuk bisa mendapatkan kuku yang kentex seperti ini? Nah, harus manicure dulu. Terus juga harus di base dan di gel dulu. Baru di gel itu buka sebelum pewarnaan kuku ini? Oh, baru kemudian di print? Di print. Setelah di print juga ada pengeringannya dulu. Aku ngeringnya dulu. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal manicure sampai dengan hasilnya? Oke, satu sewa jam. Satu sewa jam. Tapi itu udah semua kuku ya? Sudah semua tahapan. Oh, aku penasaran deh sama... Jadi kan alat printernya mirip dengan printer seperti punya kita di rumah gitu ya. Ini tintanya sama juga atau beda? Khusus. Khusus mesin ini. Oh, kayak ginanya sebelumnya gak sih liat? Catrice gelernya? Ini harus lihat. Tapi ini aman gak untuk kuku ya? Aman kok. Oh. Sekarang kita kuku seringkali juga kita pakai untuk mungkin makan atau apa. Tapu ini juga ada. Karena kan sebelumnya kita harus apa namanya pakai top coat. Oh, top coat itu yang pesta dia? Bukan, pelapis terakhir. Oh, pelapis terakhir. Jadi gak langsung kita kena dengan tinta ini berarti ya. Oh gitu. Ini nih, catrice-nya yang tadi saya bilang. Mirip dengan catrice printer ada di rumah mungkin pasti ya. Tintanya ada di dalam? Tintanya seperti ini. Oh, ini produknya ada di Indonesia? Enggak, di China. Oh, iya, iya. Jadi bagi pelaku salon yang ada di Indonesia bisa juga nih order digital. Tintanya juga. Alatnya esinnya. Ini setelah udah di print, berapa lama tahannya? Kurang lebih satu bulan. Seperti yang tuh penggunanya juga. Oh gitu. Kenapa? Kalau penggunanya agak jorok gitu ya. Bisa lebih cepat ya. Lebih cepat terbuka di bagian sampingnya nantinya. Apa aja hal-hal yang harus dihindari kalau kita sudah menggunakan loai? Yang kebanyakan cuci-ciring kali ya. Ciring bisa mempercepat perusakannya. Terus? Terus juga. Cuci tangan? Cuci tangan enggak terlalu mempengaruhi sih. Enggak terlalu pengaruh? Enggak sampai dalam-dalamnya kan enggak kena gitu. Oke. Saya penasaran, kalau saya kan udah dua nih jarinya pakai gambar elmo. Bisa enggak sih kalau kita request gambar-gambar lain? Saya suka karton yang lain lagi gitu. Jadi saya ingin dalam satu tangan saya lima jari. Beda-beda gambar. Bisa. Bisa. Kalau gambar kita bisa coba lagi dong boleh enggak? Kita coba gambar apa ya mbak yang paling-paling banyak request sama orang-orang apa? Kalau anak-anak sih sukanya mikroponi. Mereka ada anak-anak juga? Bisa. Kalau kukunya ini bisa diperinci juga. Anak-anak untuk anak-anak. Oh, jadi banyak juga anak-anak yang menggunakan elmo. Wow. Saya ketinggalan zaman nampak, Cya ya. Karena masalah juga banyak, kak. Sampai ikut maminya ke salon. Oh, jadi nemonin namanya. Saya mau coba dong. Jangan mikroponi deh yang lain. Apa ya? Pinses-pinses. Pinses. Buatnya sih. Ini coba ya. Apanya aja badannya apa sana. Coba-coba boleh. Warna basic-nya ini harus warna cerah seperti ini ya? Harus warna cerah nanti karena biar pas diprin warnanya kelihatan. Oh, jadi nggak boleh ya? Saya kan sebenarnya sukanya yang agak-agak gelap ya, merah. Marun. Itu nggak boleh ya? Nggak bisa kelihatan sih nanti pas diprin. Oh, gitu. Mbak Ali juga kalau dilihat tuh kukunya. Basic-nya hijau cerah gitu ya? Tuh. Terus warna-warna gambar-gambarnya princess. Minion. Minion ada. Minimouse, minion, princess. Wah, saya mau coba. Saya nggak mau kalah. Saya mau coba yang minion. Caranya? Kan sama ya? Saking sama. Ditekan ke bawah. Oke. Kurang maju sih, Mbak. Kurang maju. Masih bisa nggak digerakkan? Nah, ditekan dulu. Oke. Oke. Nah, kita mau gambar begini yang warna kuning. Cukupanya sama basicnya warna pentingnya. Jadi warna kuning sih nanti. Oh, gitu. Karena dia mengikuti warna gambar yang ada di layar. Oh, oke. And it went like this day. Aduh, mampu. Mampu sekali. Sekitar, gue belum di klik saja. Sudah. Tukang ke bawah. Oke, sudah. Wah, jadi kuning semua. Lucu sekali. Lucu sekali. Coba, lihat. Gila, lihat loh. Kapan lagi coba, Kak? Coba, apa itu? Coba, Minion, ya? Minion and Elmo. Gimana mau? Nggak juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ada juga ternyata nanti inovasinya untuk bisa dipakai sholat ya. Iya. Itu namanya Inlot. Nanti akan tersedia di Albiot. Oh, gitu. Itu ada juga berarti ya? Ada. Tapi belum ada kesulitannya karena memang susah produknya di Indonesia atau gimana? Susah produknya di Indonesia. Karena itu harus satu paket kan. Selain cat kukunya, dia juga ada top top dan base-nya khusus. Karena itu sangat bersertifikasi halal. Jadi aman untuk jorah sholat ya. Gitu. Kamu terlihat cantik, coba dong yang lain lagi gambar gitu. Gambar apa? Cyberman. Cyberman. Ah, itu. Ini ada gambar-gambar yang nggak bisa nggak sih? Yang tingkat kesulitannya tuh sangat tinggi gitu. Jadi, untuk gambar ini sih, semua gambar bisa. Oh, gitu. Jadi, sedetail apapun itu masih bisa untuk di TV. Oh, gitu. Sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa. Jadi, saya tinggal dua lagi nih. Maksudnya, mau cat lagi nanti. Oke. Ke informasi lain dulu. Apa itu? Terima kasih, Balin ya. Sudah bersama-sama Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, kami usai jeda akan mengajak Anda untuk menyapa. Salah satu alumni santri yang berhasil menjadikan media cakwahnya dengan cara beda ikan patin di Pulung Agung Jawa Timur.